Halo guys, ketemu lagi di City Skulline 2. Kita lanjutin lagi nih. Episode sebelumnya guys, kita udah bikin Medical University tuh. Udah ada satu university baru yang khusus untuk kesehatan ya. Sama kalau nggak salah ada parmasinya juga tuh. Jadi di episode kali ini, kita akan mulai ngebangun fokus di distrik yang tengah ini guys. Ini kalau kalian ingat adalah tempat sekolah dan tempat-tempat mahasiswa ya. Tuh, banyak banget low rent housing yang gue bangun di area sini. Ukuran distriknya yang ini guys. Tuh, tuh yang ini ya. Nanti kita akan coba penuhin area yang kanan. Yang atas ini, nih yang ada pohon-pohon ini kayaknya bakal gue biarin. Biarin aja ya. Kita mulai dari sini aja kali ya. Udah ada jalan kecil di sini. Gimana kalau kita tambahin apartemen lagi guys kayak gini. Nih apartemen kayak gini. Oh, ini kok beda ya. Iya guys, stylenya beda nih. Jangan-jangan ukurannya. Wait, wait. Oh, ya bener. Ini tiga ya, tiga kali dua. Ini dua. Hmm, ya bener-bener. Ini ukurannya ya. Gara-gara ukurannya beda. Harusnya gini guys, empat-empat. Kocak. Kita hancurin ya. Sorry, kita hancurin dulu guys. Harusnya satu-satu. Tuh, gitu dulu. Ini kita hancurin. Nah, kan enak kalau gini. Guys, kita samakan ya. Jadi pembangunan kita akan dimulai dari sini ya. Karena dari kalian juga ada yang komen nih. Bang, di area tempat sekolah itu mending ditambah low rent. Boleh. Yang di sini kan. Yang di sini kemarin nih. Yang di tempat medical. Medical University. Gue udah kasih ini sih, medium housing. Kalau mau diganti low rent, kita taruh mana guys? Apakah ini kita delete? Coba ya, coba ya. Kita coba ya. Kita coba nih. Gue udah liat ya guys. Tuh. Gue udah liat semua. Kita coba ganti jadi low rent housing. Cocok gak ditaruh di sini? Itu ukuran yang paling gede ya. Paling gede tuh guys. Ini juga ya. Nah. Kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Gimana sih bentuknya? Oke. Ini dia guys. Wih. Kayaknya cocok ya. Tuh, tuh. Iya sih. Dan kapasitasnya lebih gede kan? Iya. Secara kapasitas sih memang gede ya. 120. Yaudah guys. Kita ganti menjadi ini aja. Ya kan? Berarti kita bisa lanjut ke area sini. Nah. Kalau area sini. Gue akan sama persis ya. Bikin yang ukurannya kayak gini semua guys. 3x4 ya. Begini. Satu. Situ. Di sini juga. Ini ngadep kemana sih? Ngadep ke sini kan? Oke. Terus. Kita akan mirroring guys. Nih. Aku harus bikin medium parking lot. Begitukan desainnya kan? Nanti di sini ada pohon. Oke. Pohon. Terus ada pohon lagi. Dan di sini ada. Komersial. Oke. Komersialnya berapa kota guys? Oh. Kalau mau disamain. Gini aja caranya. Ini jalannya. Gue ganti dulu. Mungkin dari sini aja nih. Jalannya nih. Bener-bener. Jalannya dari sini guys. Dari sini. Tuh. Masih bisa kan belok. Kita tinggal ikutin aja nih. Satu. Dua. Tiga. Empat. Enam. Gitu bikin enam. Iya kan? Itu dua. Tiga. Lah kok gitu bang? Oke. Ini empat. Ini lima. Dan ini enam. Oh. Pas banget nih. Nggak. Nggak pas guys. Jalannya nggak pas di tengah ya. Nggak pas di tengah. Berarti. Berarti gini. Kita coba simetrikan dengan ini. Berarti aku buang ya. Oh no. Dibuang guys. Yaudah lah. Sampai situ. Kita bikin cuma satu. Dua. Tiga. Empat. Ya kan? Eh lima. Lima kocak. Berarti lima ya. Oke. Gini ya. Hehehe. Udah jadi nih. Tinggal kita kasih komersial. Komersialnya yang kecil ya temen-temen. Kita kasihin kecil sampai mentok. Oke. Sipis itu. Nah. Yang kayak gini lagi nih. Ketemu lagi nih. Tapi ini space-nya nggak terlalu gede ya. Yaudah lah guys. Oh. Atau gini. Atau gini. Bisa nggak ya. Biar dia pindah ke sebelah situ. Oke. Bisa. 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 Lah. Malah ininya yang kosong ya. Aneh banget ini guys. Itu sekali lain dua ini. Yaudah. Gini aja lah. Kita lihat dulu. Gimana bentuknya. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Gitu aja. Oh iya. Jangan lupa nih. Disini ada jalan ya. Hampir aja aku kelewat guys. Kita kasih jalan. Ngelurus aja nih. Nah udah nyeberang situ ya. Yaudah. Sampai situ. Ini bisa nggak connect. Oke. Bisa ya. Bisa connect. Yang ini. Eh. Yang ini nggak bisa naik guys. Atau ini nggak usah ya. Eh. Jangan-jangan. Ini jangan dihapus guys. Kalau gue hapus. Takutnya kotaknya berantakan lagi loh. Takutnya berantakan lagi. Yaudah. Gini aja lah. Nah. Begitu. Sisa-sisa yang kosong. Kita taruh. Pohon kan. Seperti biasa. Ini dia hasilnya temen-temen. Sekarang gini guys. Gue udah baca komen dari kalian nih. Ini saatnya yang pas nih ya. Kita akan tambahkan edukasi. Terutama yang elementari ya. Kita kan udah nambah banyak apartemen guys. Jadi banyak penduduk baru yang datang. Dan makin meningkat tuh. Orang-orang yang pengen sekolah SD. Kita tambah ya. Disini nih. Ini masih ada space kosong. Waduh. Nggak pas guys. Apakah jalan ini harus kita. Kita mundurin gitu. Oh iya. Bisa-bisa. Ini nggak kepake ternyata. Bener guys. Nggak kepake ini jalannya. Yaudah. Kita mundurin aja nih. Satu. Dua. Dua kotak ya. Dua kotak. Berarti sekarang satu nih. Satu kotak. Yang ini juga nih. Satu kotak. Dilihat dulu ya. Kesitu. Oke. Loh. Kenapa begini bentuknya. Jelek banget. Ulang ya. Aku harus bikin lebih dari satu ya ini. Nah. Satu disitu. Jalan ini bisa kita kasih mepet ya. Mepet ke belakang. Jadi mereka itu. Oh ini. Salah orientasi dong temen-temen. Malah dari sini depannya. Iya nggak sih. Oh nggak kok. Bisa kok. Mereka bisa juga kan masuk dari sini. Yaudah lah. Anggap aja depannya disini ya. Depannya disini guys. Disini aku mau kasih jalan dulu. Biar mereka yang dari depan bisa ke belakang. Oke. Oh ini bisa nggak? Oh udah. Udah ada jalan. Oh iya bener. Udah ada jalan guys. Bentar ya. Nah gitu. Itu aja lah. Ini bisa di upgrade kalau nggak salah. Mau di upgrade. Extension wingnya. Bener. Menambah kapasitas. Ini yang paling penting. Yang lain kayaknya nggak terlalu penting ya. Kita fokus di kapasitas guys. Kurang berapa sih? Berapa sekarang kita? Kita 7500. Setiap kali ngebangun itu dapet. Dapetnya berapa? Dapetnya 1500. Oke. Kurang lebih kita perlu 4. Lagi elementary guys. Aku zoom out nih. Ini adalah persebaran sekolah ya. Oh betul. Disini. Belum ada. Temen-temen. Kasian banget orang-orang di desa ini. Ini apa? Oh ini kosong nih. Yaudah guys. Disini ya. Kosong nih. Dimana tadi? Edukasi. Gimana kalau kita kasih 1 space kosong ini. Khusus untuk area sekolah semua guys. Gimana-gimana? Depannya mana sih? Udah gini dulu deh. Kita taruh jalannya dulu deh. Kasih taruh disitu. Nah. Disitu gue taruh di tengah. Oke. Dan kita akan full upgrade. Itu extension wingnya. Ada flyground ya. Flygroundnya disitu. Disini apa nih ya? Ke klinik. Klinik. Oke. Ya ada klinik. Kliniknya dimana ya? Aduh. Gak pas banget. Aku mau taruh kliniknya di sebelah kanan guys. Berarti ini harus digeserin dong. Yaudah. Kita geserin dulu. Kita geserin ke. Ke situ. Oke. Kliniknya disitu. Satu aja ya. Ngapain banyak-banyak? Flygroundnya. Dua. Yaudah dua. Flygroundnya dua. Kliniknya satu. Koneknya dari mana nih? Bisa dari kanan. Bisa dari kiri sih. Tapi kita kasih dulu jalan. Kesini mungkin ya. Kita mepetin banget. Nah gitu aja lah guys. Oke. Itu koneksi pertama. Kedua. Kalau mau masuk. Bisa dari. Dari. Dari mana? Dari sini aja lah ya. Aku bikin di tengah sini. Gimana guys? Oke. Tuh. Gitu aja ya. Yang ini. Oh iya ini. Ini kita ponekin juga nih. Begitu. Boleh gak gini? Nah gitu guys. Jelek. Gak mau. Gak mau. Jelek. Yang belakang jelek guys. Ini aja ya. Jelek-jelek soalnya. Mending gue bikin gini. Nah. Begitu. Itu aja ya. Kayaknya mending gitu deh. Sekarang kita lengkapi dengan. Apa ya? Di. Di. Di sini mungkin komersialnya nih. Komersial. Nih. Satu di situ. Masa ditaruh komersial semua guys? Gak apa-apa sih. Satu di sini. Terus di sini boleh nih. Kita taruh nih. Wait. Kita ganti dulu arahnya. Biarkan dia ngarah ke kanan ya. Kasih komersial di playground. Jadi mereka yang lagi main. Terus lapar. Tuh. Bisa makan. Ya kan? Oh ini ada nih. Space kosong sedikit. Bisa nih. Ah. Oke. Satu. Dua. Tiga. Udah cukup sih untuk komersialnya. Taman. Taman selain taman yang di sekolah ya. Ini khusus nih ya. Khusus dari sini kita full. Lengkapin guys. Sudah jadi. Jadi begini hasilnya ya. Di belakangnya udah lumayan banyak taman guys. Pohonnya juga udah gue perbanyak lagi tuh. Mereka juga masih punya banyak ini ya. Space kosong tuh. Kita bereng aja. Jangan kita fullkan banget. Gak enak juga ya. Kita kurang berapa guys? Kurang tiga lagi gak sih? Oh iya kurang tiga lagi. Aku zoom out lagi. Masih tiga lagi yang harus kita taruh. Disini mungkin ya. Nih di tempat pelabuhan guys. Ada satu sekolah di pelabuhan gitu. Tapi taruh mana ya? Disini ada jalan loh. Gak nampak lagi. Oh iya bener nih. Ada jalan nih. Apa di samping sini? Oh di belakang sini aja nih. Bener-bener. Di belakang sini. Oke. Taruh belakang sini guys. Ini nanjak ya. Kita jangan taruh sampai ke tanjakan. Berarti aku harus puter. Berapa kotak sih guys? Aku gak tau nih. Ah udah bisa tuh. Udah bisa ya? Tapi lagi-lagi terbalik temen-temen. Terbalik. Oke. Kita akan ubah. Strateginya salah berarti. Harusnya begini yang bener. Nah itu yang bener bang. Jalan yang gue balikin lagi. Oke. Baru. Oh iya belakangnya dihancurin dulu. Aku taruh tengah lagi ya. Kayak tadi ya. Taruh tengah sini. Sip. Selesai. Jangan lupa di upgrade. Extension wing. Perlu gak? Playground guys. Guys. Perlu gak guys? Kalau perlu gue geserin sedikit nih. Ke kiri nih. Tapi ini udah di tengah loh. Di belakang lagi. Ah gak usah lah disini. Gak usah playground. Kasih jalan sedikit disitu. Dan aku taruh komersial segitu ya. Udah gitu aja guys. Loh ternyata tidak mepet ininya. Gue kira udah mepet tadi. Ntar kita ulang dulu. Harusnya begitu. Nah. Itu yang bener. Silahkan dibangun. Satu lagi ya. Satu lagi. Nih satu lagi. Ternyata perlu tiga ya guys. Dimana teman-teman? Kira-kira. Oh disini. Disini belum ada. Iya. Sekolahnya gue taruh di tengah loh kemarin. Terpusat gitu. Sebenarnya di area tengah ini nih guys. Belum ada guys. Tapi. Ini kalau gue hancurin. Jadi tidak enak dipandang. Karena ini udah gue bikin. Khusus perumahan doang ya. Jangan ya. Oke oke. Kita cari lokasi yang cocok. Nah. Gimana kalau disini? Lihat. Masih ada space kosong. Aku bisa geserkan bangunan disaster kita ini guys. Tuh ke kiri. Dan kita bisa taruh disini. Oke enggak tuh. Langsung upgrade ya. Apakah sudah melewati 11.000? Udah tuh. Kapasitas kita udah 12.000. Tapi kalau mau lebih aman. Kita taruh satu lagi ya guys. Satu lagi ya. Ini udah tersebar semua sih. Kita gak tau lagi nih. Mau diturut dimana. Masa ditaruh di industri kan aneh juga tuh. Yaudah gue akan taruh di. Samping. Sini. Gimana guys. Dan lagi-lagi pas banget. Di tengah-tengah jalan. Simpang T kayak gitu ya. Artinya. Udah ya teman-teman. Untuk masalah sekolah nih. Elementarinya sudah oke. High schoolnya masih banyak. Collegenya juga masih banyak. Apalagi university. Kita sementara gak usah ngebangun edukasi dulu. Oh. Ternyata populasi kita sudah menyentuh angka. 50.000. Guys. Kita lanjutkan dulu. Pembangunan di sekitar sini. Jadi aku akan siapkan space kosong. Sampai ujung. Nah. Sampai situ. Untuk khusus pompa air guys. Atau mau langsung kita bikin. Mau langsung kita bikin guys. Nanti airnya kan dijual tuh. Tuh tuh. Lihat. Dijual kan. Kita jualnya segini banyak tuh. Banyak banget dijual. Oh. Cuma satu doang. Gak bisa lebih dari satu. Berarti. Kita tersisa yang ini dong. Yang kecil ini guys. Ini yang kecil kayak gini. Gimana ya caranya biar gue rapi lurus sama sini guys. Nah lurus kayak gini nih. Kalau gue taruh gimana bentuknya. Oh dia gak bakal ini. Dia gak bakal ada kayak gini nih. Kayak. Kayak tebing-tebing gitu ya. Oke. Boleh. Boleh. Berarti aku bisa taruh jalan lagi dong. Nah disitu tuh. Kita sampe ujung. Gimana temen-temen. Desainnya udah jadi kayak gini tuh. Ada pohon yang melingkarin di bawah water tower. Disini gue gak tau guys mau dikasih apa ya. Gue kosongin dulu. Dan aku mau upgrade dulu tempat yang disini. Kayaknya ini belum di upgrade loh. Police sama fire-nya. Nih belum di upgrade tuh tuh. Ada garis extension. Kita upgrade. Ini apa nih? Extra gel. Oh gak bisa ini di luar guys. Yaudah yang bisa aja ya. Disaster response unit. Ini belum kita taruh juga cuy. Oke nanti dulu. Training facility. Oke disitu. Ini apa nih? Di belakang sana. Garisnya ya. Garis tambahan. Berarti sisa yang ini. Ya kan? Untungnya aku masih punya space kosong. Aduh ini. Ini terjal banget sih nanti. Gini temen-temen. Udah gue jadiin dua ya. Dan jalannya agak gue miringin bengkok aja deh. Susah banget bikinnya dia lurus. Api pohon disini. Oh ini baru tumbuh nih. Ada yang gak tumbuh. Gue kira gak bakal tumbuh guys. Tuh udah tumbuh ya. Di bagian sini udah gue tambah komersial ya. Tuh komersial semua guys. Karena ada sekolah kan. Kayaknya di bagian sini. Yang tengah sini guys. Gue kasih taman aja kali ya. Yaudah kita coba taman nih. Large plaza gak bisa. Playground jangan. City park. Ah boleh tuh nih nih. Gue kasih kayak gini nih. Ayo bisa bang. Oh kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Yang atas bisa. Yang ini kok gak bisa? Suka gitu guys. Jadi aku manualin dulu. Nah begitu. Yang ini. Kita harus. Geserkan. Manual. Ya kan? Akhirnya. Kelar juga temen-temen. Untuk area sini. Di daerah sini juga gue kasih wind turbin guys. Ternyata bisa di upgrade. Ada solar panel di bawahnya loh. Tuh guys. Ternyata bisa di upgrade. Gue baru tau. Nih ada solar panel ya. Keren-keren. Dan pohon-pohonnya nih. Udah gue tambah nih. Jadi ada beberapa tempat yang gue tanamin pohon aja guys. Tuh di sebelah kanan. Sebelah kiri. Dan gue taruh juga firewatchnya guys. Oke temen-temen. Segini dulu untuk gameplay di City Skaline 2. Kita sudah merampungkan bagian distrik yang tengah ini guys. Jadi fasilitasnya udah cukup lengkap ya. Apartemennya udah kita tambah temen-temen. Di bagian tengahnya ada plaza. Dan yang paling penting. Dia punya fasilitas water tower dan pompa air yang lebih banyak. Gege banget. Gitu ya temen-temen. Nanti kita lanjut lagi di next video. Sampai ketemu.